Ya, pemirsa salah satu korban, maksud kami jenazah korban kebakaran kapal di Muara Baru diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah yang diketahui sebagai mekanik tersebut akan dibawa keluarga ke kampung halamannya di Kupang NTT. Korban kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara diserahkan ke pihak keluarga. Almarhum adalah mekanik yang merupakan warga Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Keluarga korban selasa malam sudah tiba di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur dan telah melakukan serah terima jenazah. Korban diduga terjebak kobaran api saat kebakaran terjadi di Pelabuhan Muara Baru. Selain itu, satu jenazah yaitu Horil Umam Reza telah diserahkan ke keluarga pada selasa siang. Sedangkan jenazah bernama Hendri masih berada di ruang forensik dan menunggu keluarga menjemput. Dan omnya juga pas kejadian meledak kapal itu juga dia ada di lokasi ini. Dan dia juga gak tahu, gak sadar bahwa keunakannya di dalam. Ternyata ada temannya kasih tahu bahwa ada keunakannya di dalam. Bagi ngerjain mesin. Usai diserahkan ke pihak keluarga, nantinya akan disemayamkan di kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!